Waktu anak lagi bandel, jangan suka dia omongin, eh bandel loh ya, jangan begitu. Itu nanti dia sampai gede bandel tuh, kena sumpah ente. Ucapkan kalimat yang baik buat anak. Orang dulu marah sama anaknya, tapi marahnya doa. Allah Yahdik! Marah kan? Allah Yahdik ente! Wow, udah Allah Yahdik pakai ente lagi. Udah kainnya kan ke kamu tuh. Artinya apa tuh? Semoga Allah memberimu hidayah. Allah Yahfad! Artinya apa? Semoga Allah menjaga emosi, tapi dialihkannya ke doa. Salah enggak? Wah ini anak nih, setan banget nih anak. Setan mulu nanti tuh anak akhirnya mbak gede. Hati-hati tuh. Selamatul insan fi ibsil lisan. Selamatnya manusia kalau dia jaga lidahnya. Seginap para hadirin dan hadirat sekalian. Ada satu teman saya. Insya Allah enggak terjadi sama kita, enggak terjadi sama anak keturunan kita. Insya Allah. Allah lindungin kita. Kena-kenakalan remaja. Ya kena mabok-mabokan lah begitu. Tapi ibunya, tiap nyariin dia malam-malam, tuh ibu sabar. Ibunya Ustadz. Ustadz mana Ustadz? Ustadz mana Ustadz? Dia dulunya dipondok. Udah pintar sebenarnya. Cuman kena pergaulan. Dipanggil Ustadz dimana Ustadz? Ustadz dimana Ustadz? Manggil Ustadz mulu. Kalau ketemu Ustadz dari mana? Ibunya manggil dia tuh Ustadz. Eh benar jadi Ustadz. Dapat. Sebab dia taubatan nasuhah. Allah kasih berkah dia punya ilmu. Bacaan Qurannya bagus. Jadi Ustadz dia. Masya Allah. Berkah apa? Doa. Makanya ente. Kalau anak ente mau jadi lurah, panggil lurah dia dari sekarang. Pak lurah, apa kabar Pak lurah? Nanti jadi lurah dia. Jadi bicarakan untuk anak kita yang baik-baik. Rabbi habli minas salihin. Hayat semua katakan. Rabbi habli minas salihin. Oh anak soleh itu luar biasa. Kebanggaan dunia dan akhirat. Punya anak soleh itu kebanggaan dunia dan akhirat. Orang tua kalau pengen anaknya soleh. Maka mau tidak mau dianya harus soleh. Harus soleh. Karena anak melihat apa yang dia lihat. Kalau dia sering melihat orang tua dia kan ngerekam tuh. Orang tuanya yang suka telat bangun subuhnya kan dia rekam tuh sama dia. Kalau bapak bangunnya jam sengaja tujuh. Dia tahu. Bukan dia diem aja. Ente pikir dia diem aja. Ente bangun depan dia jam sengaja tujuh. Ente gak sholat subuh. Dia tahu. Dia rekam. Ente sering bangun malam tuh dia rekam. Entenya musih soleh. Sama seperti seorang ulama. Sheikh Abdul Gadir. Dia bilang sama muridnya saya dari lima tahun gak pernah meninggalkan ibadah malam. Bagaimana caranya? Ternyata abahnya ahli tahajud. Jadi kalau sudah datang tengah malam tuh. Anaknya usia lima tahun dibangunin. Abdul Gadir. Abdul Gadir. Anak usia lima tahun dibangunin. Oh abang ngantuk. Bang ngantuk. Bilang Allah gitu. Allah. Oh abang ngantuk. Enggak. Kalau Abdul Gadir sudah menyebut Allah. Abah diemin. Abdul Gadir tidur lagi. Allah. Yaudah tidur lagi ya nak. Dibangunkan hanya untuk menyebut Allah. Kan sudah kiamulir itu. Terus tiap hari kayak begitu. Tiap hari seperti itu. Usia enam tahun ditambah. Dibangunin. Tapi itu tiap hari ya. Hanya disebut. Dibangunin tengah malam hanya untuk menyebut. Allah. Inikah agak tuh anak bangun suara cicak diajarin. Suara cicak diajarin. Astagfirullahalazim. Ajarkan kalimat zikir. Ajarkan salawat. Kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Umur enam tahun dibangunin surut tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim. Dibangunin. Ayah Abdul Gadir. Sebut. Udah setahun menyebut Allah udah bisa. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim. Nim. Tidur lagi. Tidur lagi dia. Gak pake wudu. Gak pake sholat. Umur enam tahun. Tiap hari kayak begitu. Tujuh tahun suruh sholat. Wudu. Sholat dua rakaat. Rakaatain khafifatain. Dua rakaat yang ringan. Al-Fatihah dan surah kuliah ayuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu berjalan tiap hari. Maka beliau bilang saya dari lima tahun saya gak pernah meninggalkan. Berkah dari pendidikan ayahnya. Diajarin sedekah. Anak diajarin sedekah. Jangan terlalu mau lewat anak diajarin. Diajarin sama babenya. Lewatin aja. Lewatin aja. Jangan. Kepelin duit sama dia. Kasih. Kalau anak lagi di sekolah. Dia bawa roti. Disini jarang anak sini bawa ruti. Jarang. Ada beda tuh antara roti sama ruti. Itu beda. Sama perbedaan kopi sama kupi. Kalau kopi encer. Kalau kupi kental. Ruti sama roti beda. Kalau roti yang dijual disini. Roti. Kalau roti dari gandum. Itu kalau. Kalau udah kering. Nimpuk. Pingsan gitu ya. Itu roti. Kalau dia bawa roti ke sekolah. Diambil sama temennya. Pulang. Bi. Tadi saya gak makan rotinya. Kenapa ya? Dimakan sama temen. Alhamdulillah. Besok abis kasih dua ya. Temen yang kamu minta itu. Yang minta sama kamu. Kamu kasih. Akhirnya gara-gara kita begitu. Sepuluh temennya yang ngandelin dia. Gak masalah. Ente pikir ente rugi. Ente untung. Karena ente mengajarkan sama anak ente. Untuk berkelas berbelas kasih. Untuk berkasih sayang kepada sahabatnya. Ampe tua-tua anak gak bakal susah. Dan gak bakal jauh dari temen. Begitu. Orang kalau pelit. Gak didemenin orang. Orang ngeliat dari jauh ya. Malas udah. Ketawinya kita gak asik. Orang kalau pelit. Ketawinya kita gak asik. Tapi kalau orang gak pelit. Merengutnya kita enak ngeliatnya. Iya ji. Asik ngeliatnya. Dia lagi marah nih. Kita enak aja. Orang baik. Paham gak? Paham hindi? Paham gak baka gak? Rabbi habli. Minas sanihin.